Intro Selamat datang di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Mr. Syafruddin Prawira Negara atau Stebang Yang berdiri sejak tahun 2012 dan berada di bawah pengelolaan Yayasan Asrama Pelajar Islam atau YAPI Stebang didirikan oleh para tokoh nasional Stebang dirancang untuk melahirkan generasi muda yang siap menjadi pemimpin Yang mampu menggerakkan lembaga keuangan, lembaga bisnis, lembaga sosial, startup dan menjadi teknoprener kreatif Dalam rangka membangun perekonomian masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan keagama Saya Aris Mufti, ketua daripada Stebang Islam, Mr. Syafruddin Prawira Negara Atau lebih dikenal dengan nama Kampus Desa Amas Nah mengapa Kampus Desa Amas? Karena memang sejak didirikannya pada saat itu oleh Al-Makum Ain Fatwa Kita memiliki cita-cita bahwa kampus ini akan melahirkan para-para pemimpin yang beriman dan juga berakhlak atau beradab Dan yang ketiga berilmu atau ulil al-bab Nah kalau sudah memiliki iman, ahlak dan ilmu maka sebetulnya kesejahteraan dan kekuasaan akan ada di tangan mereka Karena itu adalah janji Allah Dengan itu barulah kita tambahkan bagaimana good governance atau etika Dan juga bagaimana mereka berilmu atau vokasi yang khususnya terkait dengan sumber daya desa mereka itu sendiri nantinya Yaitu vokasi di bidang agro, marine, art, wisata dan juga tentu sekarang abad digital dan digitalisasi Saat ini, Senebang memiliki program studi Sarjana Perbankan Syariah Yang berkomitmen untuk mencetak mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengembangan bidang perbankan syariah Sehingga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim di Indonesia Sejalan dengan hal tersebut, Setebang memiliki program beasiswa pendidikan Sarjana 1 atau S1 bagi para penghafal Al-Quran di Indonesia Keunggulan Setebang lainnya adalah memiliki dosen-dosen berkualitas Terima kasih telah menonton! 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 Lingkungan Setebang juga kondusif untuk proses belajar mengajar karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas Di antaranya ialah ruang kelas, co-working space, lapangan olahraga, asrama, sistem administrasi Sistema telah terintegrasi secara online sehingga mahasiswa bisa mendapat layanan secara efektif dan efisien. Dalam rangka penerapan kampus merdeka yang mengharuskan 35% proses belajar-mengajar di luar kampus sebagaimana arahan Kemendikbud, Tebang Muster Syafruddin Prawiran Negara bekerjasama dengan Yayasan Desa Emas Indonesia yang memiliki akses kepada lebih dari 100 desa dan beragam teaching factory. Di antaranya ialah rumah potong hewan, peternakan puyuh, dan berbagai jenis UNKM yang tersebar di Indonesia. Tebang saat ini memiliki prodi perbankan syariah dan yang sedang dalam proses adalah prodi ekonomi syariah. Tebang saat ini memiliki kelas reguler, kemudian kelas karyawan, kelas biasiswa tafis, dan juga kelas patriot desa. Nah, kelas biasiswa tafis itu adalah mahasiswa sambil mereka menghafal akuruan, juga mempelajari ilmu perbankan. Sedangkan kelas patriot desa ini bertujuan untuk membangun para pemimpin desa. Kami bekerjasama dalam hal ini dengan desa emas untuk membangun desa, mencetak para pemimpin desa. Jadi kuliah di Tebang YAPI ini kita akan mempelajari ilmu perbankan, sekaligus juga akan mempelajari bisnis, dan mencetak mereka juga sebagai entrepreneur. Tadi ini saya bekerja di DPD RI sebagai staf ahli dari Senator DKI Jakarta, Ibu Silviana Murni. Ilmu yang paling mendasar saya dapatkan ketika saya kuliah di Tebang adalah bertemu langsung dengan tokoh-tokoh politik dan juga orang-orang yang memang bergerak di dunia politik. Saya sebutkan misalkan Ayahanda Ayam Fatwa, kemudian Pak Nur Hadi, dan juga banyak tokoh-tokoh yang dulu menjadi dosen saya ketika saya kuliah di semester 1, semester 2. Saat ini saya bekerja di PT Bank Syariah Indonesia TBK. Ilmu dan pengalaman saya di dunia perkuliahan sangat membantu saya untuk survive di dunia pekerjaan saat ini. Saya mampu bersaing dengan para lulusan perguruan tinggi, perguruan tinggi ternama. Dosen-dosen yang berada di Setebang merupakan dosen-dosen yang kompeten dan mempunyai di bidang perbankan dan ekonomi syariah. Contohnya salah satu adalah Pak Aris Bopti, beliau merupakan salah satu tokoh ekonomi syariah di Indonesia. Teman-teman dan adik-adik yang saat ini masih bingung untuk menentukan jenjang perkuliahannya. Marilah sama-sama kita bangun ekonomi syariah di Indonesia ini. Lewat bersekolah atau berkuliah di Setebang Islam Sersaprudin Polinegara Jakarta. Setebang Islam Sersaprudin Polinegara Jakarta.